Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Kusya Mawak Pada kesempatan kali ini Video yang saya sampaikan Kembali mengenai Tentang kait revisi DIPA Disini yang ingin saya sampaikan Mengenai nomor HP Pada Aplikasi 1DGIA ini Atau yang digunakan untuk Mengirim SMS OTP Waktu saat pengajuan Revisi DIPA Disini sangat penting nomor HP nya Diperhatikan karena jika nomor HP nya Tidak aktif tentunya SMS OTP Itu tidak bisa terkirim Maka akan mengulang lagi Disini mengulang butuh waktu 30 menit Untuk mengajukan ulang OTP nya Jika normal seperti itu Dan jika tidak ada pengubahan Pada aplikasi 1DGIA ini 30 menit akan Mengajukan Akan bisa lagi mengajukan ulang OTP nya Tentunya Menunggu lagi selama 30 menit Dan kita akan mengulang lagi Disini saya contohkan Tentunya kita masuk lagi ke 1DGIA tadi Kita login Di RIPC DIPA ini Pengajuan RIPC Disini ada nomor HP Ini yang saya maksud tadi Nomor HP ini bisa langsung diganti disini Ini ingat nomor HP nya harus aktif Karena akan mengirim SMS OTP Saat verifikasi nanti di tahap 3 ini Atau bisa juga diganti di pengupil sini Klik disini Pengupil Ganti saja disini Jika ada pengubahan Misalkan pejabatnya Diganti Email nya pengubah Saya akan diganti Password nya jika pengubah Saya akan diganti Misalkan nomor HP tadi saja Diganti disini Ketikkan saja Disini Tengah HP Klik simpan Seperti itu Sekali lagi saya ulang Ini penting nomor HP nya Karena jika tidak aktif SMS nya tidak akan masuk Bisa disini tadi Di pengupil Saya sanggankan lebih baik Di pengupil ini Ganti Klik simpan Atau bisa juga langsung Waktu saat pengajian Ini PC disini Jika Bisa Langsung diganti disini Tengah anda Yang saya sanggankan lebih baik Di pengupil sini saja Tentu itu Itu saja Yang saya sudah sampaikan Pada kesempatan kali ini Mohon maaf Atas segala Korangannya Yang kata Bila Taufiq Waidah Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam